Oke Nah, itu kan ada tiga angka 324 sampai sini, paham? Wow Paham, nah Angka tiga itu disendirikan Ya Nah, kalau sudah disendirikan Ya Langkah kedua Kamu cari ya Berapa kali berapa Yang hasilnya mendekati Angka tiga Tapi tidak boleh lebih dari Tiga Sampai sini, paham? Paham Misal, tiga Satu kali satu, satu Dua kali dua, empat Oh, berarti karena tidak boleh lebih dari Tiga, berarti harusnya Masa Pinter Sampai sini, paham? Tiga kali tiga Boleh enggak? Enggak boleh Enggak boleh, pintar Karena sudah lebih dari tiga ya Nah, kalau sudah Dikurang satu Berapa? Dua 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 Sebentar Sebentar ya Usfina pipis dulu Sepulet pipis Ada Tiga kali tiga Tiga kali tiga Tiga kali tiga Tiga kali tiga Terima kasih. 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 Jadi, terima kasih. 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 Oke, sampai sini paham? Paham Ya, Usfina tanya Dua ini dari mana? Dari satu Ya, satunya diapa kan? Tambah Tambah Paham ya, berarti ya? Kalau itu 8, 5 Tidak ada angka di barang Oke, terus Ini kok tiba-tiba ada angka 8 Dari mana, Usfina angka 8 Ini begini, Ca Nanti kalau sudah ya Kamu cari Angka yang sama lagi Seperti yang diatasnya Tapi depannya tambah 2 Jadi 2 Tapi harus kembar Paham enggak? Yang belakang 8 ini loh Yang 8 ini harus kembar Ini harus kembar Ya, kembar dalam arti Kalau yang depan 8 Berarti yang belakang juga 8 Kalau yang depan 5 Berarti yang belakang juga 5 Nah, cara menghitungnya gimana, Us? Cara menghitungnya Misal ya, kamu coba satu-satu 21 x 1 Hasilnya 224 enggak Kalau enggak Lanjutkan 22 x 2 224 enggak Kalau bukan Lanjutkan 23 x 3 224 enggak hasilnya Kalau bukan Terus Sampai ketemu Hasilnya 224 Sampai sini, paham? Paham Terus Sina tanya Kalau yang depan 25 Terus dikali 3 Itu boleh enggak? Enggak Boleh Enggak Enggak boleh Capa yang jawab boleh? Enggak boleh Enggak boleh Oh iya Oh iya enggak boleh Oke, silahkan kamar mandi Ya, betul Tidak boleh Ya Pokoknya Akar kuadrat ini Semuanya Bilangan Harus Kembar Ya Kembar Yang namanya kembar itu Pasti Sa Ada yang masih belum paham Boleh ditanyakan Us izin minum Oke Ada yang belum paham Ada yang belum tanya Ada yang belum paham Sudah paham Sudah paham Oke Nanti kalau belum paham Bisa tanya ke Usina Sekarang Ya Allah Ini pembahasannya tadi Yang sudah Usina jelaskan Berikut langkah-langkah Mencari akar kuadrat Jadi 224 Yang pertama Pisahkan setiap Dua angka Dari belakang Dipisahkan ya Jadi nanti kalau Misal ada keluar soal 1225 Kamu enggak usah bingung Langsung Pisahkan setiap Dua angka Dari belakang Satu dua titik Jadi yang depan Ada dua angka Yang belakang dua angka Sampai sini Paham Paham Usina kok pengen Masuk aja Yole matematika Pengen tak jelasin Lalu Kalau pelajaran yang lain Mungkin masih bisa ya Soalnya kan materi Masih bisa dijelaskan Maksudnya Bisa dibaca Nah selanjutnya Nah selanjutnya Tentukan bilangan Kuadrat Nah yang Musina katakan tadi Mbak Falin tanya Usk Kalau satu kali Dua boleh Dua kali satu Boleh Apa satu kali tiga Boleh Tidak boleh Karena ini Bilangan kuadrat Yang namanya Bilangan kuadrat Itu selalu Kem Kembar Kalau kembar Berarti itu Harus Bisa Oke Selanjutnya Satu kali satu Sama dengan satu Mendekati tiga Tulis satu Sebagai hasil Bilangan pertama Tadi ada yang Berarti Siapa tau Ada yang bertanya Usk Kenapa enggak dua kali Dia Kan empat juga Mendekati dengan tiga Nah Usk Nah sekarang Balik tanya Ya tiga dikurangi empat Emangnya bisa Gitu ya Enggak bisa Iya enggak bisa Betul Selanjutnya Jumlahkan bilangan Hasil yang pertama Yaitu tambah satu Sama dengan Dua Dua Oke Simpan dua Cari bilangan yang sama Sehingga Dua titik-titik Kali titik-titik Sama dengan Dua Dua Empat Terus Fina bilang yang tadi Berat Dua kali berat Dua Titik-titik Kali titik-titik Nah titik-titik ini Dan titik-titik ini Itu harus Angka yang sama Lagi Ya ini Cari bilangan Yang sama Nah Usk Kena sudah coba Satu-satu Dua satu Kali satu Ternyata Dua satu Bukan Dua 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 empat Usk Kena coba Dua enam Kali enam Bukan Dua tujuh Kali tujuh Bukan Dua lapan Kali delapan Ya oh berarti Titik-titik Dan titik-titik Itu tadi Sama dengan Dua lapan Dikali delapan Sama dengan Dua ratus Dua puluh Empat Empat Pintar Tulis delapan Sebagai bulangan Yang kedua Nah Kalau sudah Hasilnya Hasilnya Gimana Usir Wasir Hidu Ya Bentar Hasilnya Nah, yang us fina kasih merah satu ini ditulis di sini. Terus us fina kasih merah yang kedua delapan ini ditulis di sini. Jadi akar kuadrat dari 324 adalah delapan berlaku. Pintar. Satu ini dari mana us? Dari langkah yang kedua. Delapan ini dari mana us? Dari ini, langkah keempat. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Paham, Alhamdulillah. Tulis delapan sebagai bilangan hasil yang kedua. Karena bilangan hasil yang pertama adalah satu. Ulangi langkah di atas hingga diperoleh sisa pembagian sama dengan nul. Jadi kamu jangan berhenti kalau belum hasilnya nul. Sama seperti porogapit. Kalau belum nul berarti kamu belum selesai. Atau misal kamu sudah selesai, kok sudah banyak? Kalau tidak nul berarti ada salah satu angka yang keliru. Ingat, porogapit dan akar pangkat itu semuanya hasilnya harus nul. Kalau belum nul berarti bisa pinter. Ada yang salah. Mungkin kamu kurang teliti. Misal 2 dikali 2 mau jawab. Misal 4 dikali 4 mau jawab 8. Pandu kan salah. Padahal 4 kali 4 sama dengan 16 begitu. 16. Kan bisa jadi. Jadi human error itu. Dalam nak gimana? Ya. Apa? Oke. Sekarang latihan soal. Silahkan ditulis sambil usfina. Oh. Isi. Ya. Us dikasih cara enggak? Dikasih cara. Kalau enggak dikasih cara nanti itu dong. Usfina bisa seuzon ke kalian kalau kalian pakai kalkulator. Tapi kalau pakai cara usfina enggak bisa seuzon. Emang di kalkulator bisa us? Bisa. Aku enggak boleh us. Ngerjakan gini di jatuh. Iya. Soalnya masih tikil. Nanti kalau sudah besar. Kerja. Pakai kalkulator belum. Soalnya kan hitungnya banyak. Aku dipukul. Sama mbak. Sama. Kamu enggak sendiri. Enggak sendiri. Absent us. Sama mbak Zidna aja mbak Zidna. Mbak Zidna ada enggak sih? Jadi kayaknya ada tuh. Mbak Zidna apa mbak Janis? Tapi kayaknya ada. S. S gitu. Sausam Zidna apa Sava? Tidak ada. Berarti mbak Janis ada. Mbak Sofi ada? Jika us. Ada. Mbak Sofi sudah sholat suruh? Jika us. Ini mbak. Mbak Sofi sudah mengisi monitoring keagamaan dan monitoring sikap? Sampung. Oke. Jangan lupa diisi ya. Karena bentar lagi rapotan. Terima kasih mbak Sofi. Mas Raskah wonten. Ya us. Loh. Kalau us. Tanya. Mas Raskah wonten. Berarti jelotnya apa? Wonten us. Enggak. Buku us. Wonten us. Begitu. Kalau us. Fina. Jadi tergantung kalian jawabnya gimana? Eh jawabnya gimana? Yang tanya gimana? Mas Raskah wonten. Wonten. Oke. Mas Raskah tadi sholat subuh? Sholat us. Sholat. Mas Raskah sudah mengisi monitoring agama dan sikap? Enggak tahu us. Coba ditanya bundanya. Bundanya diingatkan ya. Bunda maaf. Ini tadi aku ingetin us. Fina. Katanya sudah mengisi belum begitu ya. Ya. Oke. Terima kasih mas Raskah. Mbak Raina ada. Mbak Raina. Sepertinya Mbak Raina enggak ada ya. Ya us. Kayaknya. Ada ya. Sudah. Oke mas apa. Tunggu temennya dulu ya. Mbak Raina enggak ada. Tadi yang izin cuma mas Reza aja. Tadi yang Mbak Raina enggak ada. Mas Raihan ada? Ada us. Ada. Mas Raihan sudah sholat subuh? Sudah us. Pintar. Mas Raihan sudah mengisi form keagamaan dan sikap? Sudah. Sudah. Sudah apa enggak tahu? Sudah. Sudah. Oke. Terima kasih mas Raihan. Selanjutnya Mbak Asya. Ada Mbak Asya. Sudah us. Oke Mbak Asya. Salah temennya dulu ya. Mbak Asya. Salah subuh tadi? Ampun. Ampun. Bentar. Sudah mengisi form keagamaan dan sikap Mbak Asya? Sudah us. Oke. Terima kasih Mbak Asya. Selanjutnya Mas Narendra. Ya us. Mas Narendra. Iya. Mas Narendra tadi sholat subuh? Sholat. Oke pintar. Mas Narendra sudah mengisi form keagamaan dan sikap? Sudah. Oke terima kasih Mas Narendra. Selanjutnya Mbak Maurin. Mbak Maurin apa Mbak Maurin? Ada us. Oke alhamdulillah. Usfina rindu loh. Beberapa hari ini enggak dengar suaranya Mbak Maurin. Mbak Maurin selat subuh enggak? Selat us. Alhamdulillah. Bangun jam berapa Mbak Maurin? Bangun jam delapan us. Tadi abis alhamdul tidur lagi. Abis alhamdul tidur lagi. Iya. Iya Mbak Maurin. Terima kasih. Sehat-sehat ya Mbak Maurin ya di rumah ya. Iya us. Iya. Oke. Mas Marshal ada Mas Marshal? Iya us. Ada. Mas Marshal selatuh buku tadi? Selamat us. Oke. Sudah mengisi form keagamaan dan. sikap? Enggak tahu us. Oh. Oke. Nanti ditanyakan ya. Atau kalau enggak kamu isi sendiri enggak apa-apa. Kalau kamu merasa dari Senin kok belum isi? Isi semua. Senin selasa rabu kamis jemput. Jangan jangan. Senin selasa rabu kamis. Jangan duduk diisi. Isi sendiri enggak apa-apa. Kalau memang ayah atau bundanya repot. Ya Mas Marshal ya. Ya us. Iya oke. Terima kasih Mas Marshal. Selanjutnya Mbak Hanya. Mbak Hanya. Akan Mbak Hanya. Ya us. Akan. Mbak Hanya salat subuh ya? Salat us. Alhamdulillah. Mbak Hanya subuh mengisi form ke asal makan dan sikap mas? Sudah. Sudah. Mbak Hanya diisi hari apa tadi? Ayo. Ayo sampai hari ini. Oke. Usin aja ya nanti ya. Diusahakan menisinya itu. Tosanya udah selesai. Lima hari. Ya. Jangan toks min toks. Selasa toks. Rabu toks. Sudah. Ya. Baru setiap hari. Kalau Mbak Hanya merasa lupa. Ini maksudnya aku semen diisi belum ya. Isi lagi aja enggak apa-apa. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Hanya. Terima kasih Mbak Hanya. Ya Mbak Hanya. Ya maaf. Oke selanjutnya Mas Chandra. Ada Mas Chandra? Ada. Mas Chandra sudah sholat subuh? Sudah. Mas Chandra sudah mengisi form ke asal makan dan sikap? Enggak tahu us. Oke. Diingatkan ayah atau bundanya? Ya. Ayah bunda maaf. Ini tadi aku diingatkan sama usaha dan sikap. Apasih sudah mengisi form ke asal makan dan sikap? Bener. Begitu ya. Diingatkan. Oke. Kalau ayah atau bundanya merasa lupa. Usina ulangi sekali lagi. Jika jalan lagi dari hari keinggak tahu. Kedika kamu menerjakan lagi daripada lupa. Tidak menerjakan kamu sekali lagi. Oke. Terima kasih Mas Chandra. Selamat tinggal di rumah Mas Chandra. Oke. Mas Ava ada. Mas Ava ada. Mas Ava. Mas Ava. Kamu dimana? Mas Ava sudah mengisi form keagamaan dan sikap? Oke. Begini ya. Oke. Terima kasih Mas Ava. Oke. Begini ya. Di usah hokan untuk belajar ngomong ke Usina. Ya. Karena sebentar lagi kemungkinan besar kita PT. Kalau kalian masih malu-malu. Nanti kalau masuk gini ya. Ajak ngobrol terus Us. Apa? Ajak ngobrol. Oh iya wajib. Masa kamu kalau di kelas mau ngetik sama Usina? Kamu nulis tangan. Masa kamu sama Usina ya masih malu. Kelas 1 kamu sama Usina. Kelas 2 sama Usina. Kelas 4 sama Usina lagi. Masa kamu masih malu. Oke. Perhatian soalnya sudah semua. Apakah ada yang belum selesai? Sudah. Sudah. Sudah? Beneran sudah? Sudah Ustaz ya. Oke. Mas Marcel Sampon juga? Oke. Soalnya kayaknya kemarin Mas Marcel Sampon belum selesai. Itu betul loh. Usina denger-denger selengkingan. Nomor 5. Kalau belum ngomong aja. Belum enggak apa-apa. Usina enggak menang. Oke. Sekian pelajaran matematika hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang kesusahan. Bisa menghubungi call center yang tersedia. Yaitu nomornya Usina. Oke. Ustaz Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usina salam lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi matematika sudah berarti sekarang waktunya pelajaran apa? IPS. IPS. Oke. Sekarang bisa siapkan guru teman. Usina salam lagi. Usina salam lagi. Siapkan guru teman. Dan Usina jumbo. Mungkin akan ada pengumpulan portfolio. Oke wabarakatuh. Oke wabarakatuh. Soalnya Mas Al sudah mengumpulkan kan Mbak Fahri Mas Al? Mas Al tidak. Iya. Kenapa kelas 4 belum? 4-5. Karena kelas 1-2 juga atau kelas bawah. Sudah selesai tematiknya. PH-nya sudah selesai tematiknya. Sudah selesai. Nah kita belum. Nggak ngerjakan kelas. Sekarang adik kelas itu udah ini tinggal review-review aja. Udah nggak ada PH. Sedangkan kalau masih ada PH. Besok aja masih PH. Makanya belum dikumpulkan. Kalau ada pindahmu yang tanya. Kenapa ini kok? Misalnya, kenapa ini kok kelas 1-2-3 udah? Kok kamu belum? Jawab aja. Udah kok kelas 4 nggak ada TIK? Semuanya nggak ada TIK Mbak. Kelas 1 sampai 6 itu nggak ada TIK. Adanya TIK nanti kalau. Ada TIK-nya nanti kalau udah tatap muka. Begitu. Kenapa alasannya kok tatap muka? Karena TIK itu biasanya kan praktek. Lebih ke praktek. Nah, ya semua anak ya punya laptop atau komputer. Ya TIK. Mungkin kelas 4-nya punya semua. Mungkin. Tapi kelas yang lain. Kan nggak tahu. Nah, nanti kalau nggak punya laptop atau komputer. Mereka gimana? Ya TIK. Mau main ke warna juga masih corona. Kan kita nggak tahu. Itu laptop atau komputer siapa. Mereka cuci tangan apa enggak. Mereka batuk apa enggak. Kan kita nggak tahu. Tapi kalau punya mu sendiri. Kan kamu tahu. Misalnya pakai keluarga mu. Oh, bunda lagi sakit apa enggak. Mas Al lagi sakit apa enggak. Misalnya Mbak Salin. Ayahnya lagi sakit apa enggak. Kan kamu tahu. Itu alasannya kenapa tidak ada TIK itu. 1-6 nggak ada semua. Nanti kalau udah masuk baru. Jiliam TIK itu. Oke. Mbak Siva senyum dulu Mbak Siva. Ustaz Fadil. Ustaz Fadil. Siapa itu Ustaz Fadil? Ustaz Fadil. Siapa Ustaz Fadil? Minggu depan bukan PTS. Tapi masih latihan PTS ya. Minggu depan latihan PTS. PTS-nya 2 minggu lagi. Sebentar Ustaz Fadil kasih tahu. Ustaz Fadil lihat tanggalan dulu ya. Berarti minggu depan itu. Tetap muka kan Bu. Sebentar. Sebentar ya. Kenaikan kelas kapan? Aduh masih lama. Tahun depan. Tahun depan 22 Mas. Bukannya Mbak Siva. Masih lama Mbak Siva. Bukannya 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 Mbak Siva. Terima kasih. 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 kelihatan ppd-nya usfina kelihatan kelihatan oke oke hari ini ya kita belajar IPS penampakan alam di sekitar kita silahkan bisa dibaca dulu usfina kasih waktu membaca nanti usfina beri sambil usfina absen mbak Aisyah ada mbak Aisyah ada us ada mbak Aisyah sudah selesupu sudah us mbak Aisyah sudah mengisi form keagaman dan sikap gak tahu us oke nanti coba diingatkan ya bunda ayah atau tante terserah diingatkan ya bunda tadi aku diingatkan sama usfina sudah mengisi belum kalau ada yang lupa silahkan diisi kembali oke ya us terima kasih mbak Aisyah oke selanjutnya mbak Alifanau mbak Valin si kriya rm kenapa mbak Valin panggilannya Valin kan namanya Alifanau Valin gak tahu tiba-tiba dipanggil Valin kita saja enggak oh iya oke mbak Valin sudah sholat subuh sudah sudah mbak Valin sudah mengisi form keagamaan dan sikap sudah sudah oke terima kasih mbak Alifanau Valin selanjutnya mas Alkafar Rahardian suku sasunto ada satrianya iya us iya us mas Alkafar sudah sholat subuh sudah us lah ini lah mas Kalfa suaramu keras kenapa tiba-tiba bisa jadi keras ya gak tahu us oh ini keras ya suaranya mas Alkafar ya iya us oh aloh ini tahu biasanya online dimana mas Kalfa laptop us ini juga ada laptop ini online dimana ini dimana di laptop juga apa ini juga online di laptop iya terus laptopnya sama sama us kamu pakai headset gak itu oke headset yang biasa mau pakai iya oh apa biasa ini kamu kurang mancep yuk mas gak tahu us biasanya kamu kalau nancepin headset sampai bunyi klik gitu gak enggak ini tadi bunyi klik gak enggak us oke masa iya kayak makcep gitu loh bunyi gak enggak apa jangan-jangan kamu nyolokinnya kliru kali kan itu colokannya ada dua toh ada yang buat headset ada yang buat mix toh kamu jangan-jangan biasanya kliru kali iya buat tahu us biasanya gak pernah tak copot kabelnya oh belah ini tadi dicopot gak enggak oh tapi kok bisa keras ya oke oke mas mas alkafal mas alkafal sudah mengisi phone belum belum tahu us oke nanti tanya ke bunda ya bunda sudah mengisi phone belum kalau belum diisi ya kalau sosial ya sudah kalau bunda merasa aku kayaknya belum mengisi hari Senin ya berarti hari Senin diisi lagi gitu ya iya us iya us oke terima kasih mas alkafal Ustina seneng loh akhirnya bisa mendengarkan suara mas-mas alkafal biaranya gak denger ya Allah oke terima kasih mas alkafal mas andri wewew adakah di sana mas andri ada mas andri sudah sangat tubuh sudah sudah mas andri sudah mengisi phone keagamaan sudah sudah terima kasih mas andri selanjutnya mbak hana tadi sudah belum sih sudah mbak Mila sudah belum oke hai mbak Mila mbak Mila sudah selamat tubuh hai os sudah sudah mengisi phone keagamaan oke terima kasih mbak Mila oh iya kalau nulis tulisnya Kamilia Wardah Sari gitu semua ya jangan ada yang Kamilia ada yang Mila Ustina kadang bingung jadi kadang kalau mau ngerjain laporannya Kamilanya udah ada 4 loh kok itu mbak Mila 54 eh ternyata ada di bawah Mila oke kalau tulis yang sama ya kalau Mila Mila semua kalau Kamilia Wardah Sari Kamilia Wardah Sari semua oke terima kasih mbak Mila selanjutnya mbak Janis ada mbak Janis ada us ada mbak Janis sholat tubuh sholat sholat us sudah mengisi phone sudah mengisi phone ha ha apa sudah mengisi phone keagamaan mbak Janis enggak tahu yaudah yaudah nanti coba nanti coba kami sendiri ya yaudah mbak Janis sudah masuk grup belum sudah oke berarti mbak Janis berarti mbak Janis berarti mbak Janis sakit boleh ya yaudah 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 kalau mbak Janis merasa diiklati diiklati dari Senin sampai Senin sampai Amin ya 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 mbak Brindan ya mbak Brindan iya itu tadi soalnya mbak Janis jadi soalnya Usvinang ada dua oke terima kasih mbak Janis selanjutnya mbak Brindan mbak Brindan tadi udah keluar belum sih udah masuk lagi Us udah masuk lagi oke mbak Brindan mbak Brindan sudah sholat subuh udah pintar sudah mengisi pemukah agama dan sikap mbak Brindan insyaallah sudah Us tadi oke kalau belum lupa diisi lagi ya terakhir hari juga mengisinya oke terima kasih mbak Brindan mbak Ashifah hai mbak Ashifah sudah sholat subuh mbak Ashifah sudah Mbak Ashifah sudah mengisi pemukah agama dan sikap sudah sudah oke terima kasih mbak Ashifah oke sudah semua sekarang ini sudah dibaca semua sudah sudah saya membaca oke Usfina tanya siapa ya yang Usfina pilih mas Al-Khafa dengar Usfina mas Al-Khafa iya Us dengar mas Al-Khafa daerah yang berbatasan daerah yang berbatasan langsung dengan laut disebut apa yang lain yang lain diem sungai sungai itu loh oke pantai terima kasih mas Al-Khafa sekarang mas Razka yang lain diam ya mas Razka pantai yang landai biasanya digunakan untuk titik-titik tandai pantai yang landai biasanya digunakan untuk titik-titik di PPT ada loh belum Usfina itu loh yuk nggak baca kamu kayaknya nih aku lupa itu loh di PPT ada Masya Allah aku lupa kelihatan pantai yang lupa di HPMU PPT nggak keluar enggak ya Allah ya sudah Usfina lempar ke Mas Andre pariwisata apa pariwisata iya betul oke sekarang Mas Andre eh tadi yang jawab Mas Andre Mas Raska sih Mas Raska Mas Raska oke sekarang Usfina gemes sama anak-anak cowok anak-anak cowok dulu Mas Andre dengar Usfina anak cowok itu kebanyakan slow respon Mas Andre dengar suaranya Usfina jawab kameranya dinyalakan ya dengar apa enggak iya ini dengar oke iya pantai itu ada yang titik-titik dan titik-titik dibaca itu di PPT kamu tanya siapa kan PPT-nya belum Usfina matikan Usfina ulangi pantai ya itu ada yang titik-titik dan titik-titik apa Mas Andre yang lainnya Buang ini terakhir matematika Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 lihat siapa yang ikut meet dan siapa yang tidak ikut meet ada Mbak Cana baik, Ustaz Tapsen ada Mbak Cana Mbak Sofi Mbak Hana Mas Marcel Mbak Maureen Mas Rehan Mas Narendra Mbak Siva Mbak Isha Mas Raska Mbak Kamila yang belum live ya ada Sriwulan ini siapa ya anak-anak ya Sriwulan ini siapa oh siapa Mas Narendra Mas Narendra oh Mas Narendra ya Mas Narendra dinyalakan ya Mas Narendra kameranya apa rusak oh enggak kalau Mbak Rena ada ya Mbak Rena Mbak Rena oh enggak ada Mbak Rena kalau Mas Ava Mas Ava ada enggak Mas Ava oke Mas Alva Mas Alva ada ya Mas Andri ada enggak ini Mas Andri ada Ust ada Mbak Brinda Mbak Maureen ada ya Mbak Maureen sama Mbak Brinda ada ya ada Ust oke Mbak Brinda ada Mbak Maureen Mbak Maureen belum dijawab Mbak Rena masih ada disitu oke Mbak Rena kayaknya enggak ada ya baikkan anak Ustaz Salam dulu semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Baik anak-anak, hari ini pelajarannya bahasa Arab Ustaz tidak akan banyak memberikan materi Ustaz akan sedikit mengulang bab 1 dan bab 2 Jadi Ustaz tidak akan menambah bab hari ini Ustaz cuma akan mengulang lagi pertemuan sebelum-sebelumnya Masih ingat? Pada pertemuan bab pertama, kita menghafalkan kosa kata atau mufrodat Yang kita nyanyikan dengan nada lagu Anak Gembala Masih ingat lagunya anak-anak? Masih Masih Kalau masih ingat, coba kita baca bersama-sama ya Wahid, Ismail, Salatah Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Khoritotun petamak lemen Jamis atun pangga Kusmistorotu banggaris Oke, baik Ustaz pengen dengar suaranya anak perempuan Anak yang soleha Anak perempuan, silakan dinyalakan mikrofonnya Ustaz lihat dari sini siapa yang tidak ikut baca Dan siapa yang ikut baca Ya, yang kompak ya anak-anak ya Anak putri Dibaca mulai dari kitab Bun Wahid, Ismail, Alasa Kita bun Bun Amal Bun 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 baik sekali Alhamdulillah sekarang gantian anak putra ya anak putra Mas Marsha Mas Rehan dinyalakan mikrofonnya jangan sampai kalah sama anak putri dibaca mulai dari kitab pun buku Wahid Islan Salasa kita baru-baru lalala 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 hai 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 oke oke sekarang saya ingin tanya satu-satu ya tapi tidak Ustadz nilai tenang saja anak-anak ya Ustadz panggil satu-satu mulai dari Mas Marcel dijawab dengan keras bahasa Arabnya apa Mas Marcel bahasa Arabnya ke meja apa Mas Marcel Hai pemisun pemisun Mas Noval Mas Noval Mas Chandra Mas Chandra hai 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 hilang lagi Mas Chandra Hai bacana bahasa Arabnya buku Hai kitab pun hai oke sekarang Mbak Sofi bahasa Arabnya eh kursi Hai kursiun kursiun Mbak Maurin hilang lagi bahan nah sekarang bahan nah bahasa Arabnya Hai penggaris hai 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 kursiun Hai yang keras toh Mbak Ana hai 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 Oke good Mas Kava dijawab yang keras ya Mas Kava bahasa Arabnya eh Hai Hai meja Hai Hai komisun 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 Hai Mas Rehan hai 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 bahasa Arabnya penghapus hai 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 Mas Afa tuh hilang Mas Afa ini lanjutnya Mas Narindra bahasa Arabnya buku hai 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 yang keras tombak apa hai 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 Pak Siva, Mimsa Hatun, Mimsa Hatun, Mimsa Hatun, Mimsa Hatun belum makan loh, sudah, tadi makan apa Mbak Siva? Lupa dengan syarapannya sendiri, ya baik anak-anak, Alhamdulillah masih hafal semuanya ya, mulai dari kitabun, kolamun, kursiun, komisun, khori, tautun, maktabun, Mimsa Hatun, Mimsa Hatun, Mistorotun, Masih hafal, sekarang ada kata tunjuk anak-anak ya, kata tunjuknya yaitu hada sama hadihi, ada yang masih ingat, hada sama hadihi itu artinya apa? Hadha cowok, hadha cowok, hadha ini temuan cowok Coba, ada yang mau jawab, ada yang mau jawab, angkat tangan anak-anak yang mau jawab Oke, Mbak Valin mau jawab, silakan Mbak Valin Hadha ini laki-laki, hadihi ini perempuan Oke, hadha ini laki-laki, hadihi ini perempuan Anak-anak sebentar ya, Ustadz mau ngangkat telpon sebentar ya, Ustadz matikan dulu Anak-anak sebentar ya, Ustadz matikan dulu Orang-anak sebentar ya, Ustadz matikan dulu Enak-anak sebentar ya, Ustadz matikan dulu Anak-anak reminisu apabila selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati PTS penilaian tengah semester yang dilaksanakan insyaallah pada hari Senin tanggal 27 jadi nanti minggu depan masih latihan soal hari ini tidak ada tugas anak-anak hari ini tidak ada tugas tugas alhamdulillah luar biasa tidak ada tugas jadi tidak perlu mengerjakan, cuma nanti cukup dipelajari saja yang bab satu dan bab dua baik, anak-anak kita akhiri dengan baca doa bersama-sama wahid isnaen salatah Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum warga selamat menikmati